Karena setelah ditemukannya 14 pedagang yang dinyatakan positif COVID-19, Pasar Rawak Kerbau, Jakarta Pusat ditutup selama 3 hari. Penutupan dilakukan untuk mensterilkan lingkungan pasar. Evaluasi terkait protokol kesehatan juga dilakukan sebelum nantinya pasar ini dapat beroperasi lagi. Petugas keamanan juga dikerahkan bersama dengan warga sekitar menjaga agar di Pasar Rawak Kerbau ini tidak ada pedagang yang membuka kios selama penutupan pasar diberlakukan. Pasar Rawak Kerbau di Rawasari, Jakarta Pusat Saudara ditutup setelah 14 pedagangnya dinyatakan positif corona. Di pasar ini telah dilakukan tes swab masal terhadap pedagang. Kamis kemarin petugas Satpol PP meminta pedagang yang masih berjualan untuk merapikan dagangannya. Penutupan pasar dilakukan agar penyebaran virus corona bisa dicegah. Nah untuk itu kan bikin surat resmi kepada pedagang semua bahwa harus ditutup sekian hari kan gitu. Jadi kita nggak bingung nih mau dibuka atau tutup, tutupnya kapan, bukanya kapan gitu kan. Sekarang kita balik masker, susu tangan, susu tangan. Kemarin sudah katanya kan cuma ini disini ini cuma pengasapan, ini mau disemprot. Cuma itu kan bilangnya kemarin itu. Kemarin makanya saya tutup, pulang. Sudah ketahunya ditutup pasar ini. Dan pantauan terkini dari pasar Rawakerbau di Jakarta Pusat akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV. Ada Elgin Fridianto di sana. Elgin, bagaimana awal cerita hingga akhirnya diketahui ada penyebaran COVID-19 di sana? Ya selamat siang Maydab dan juga saudara. Terkait dengan awal mula diketahuinya ada pedagang yang positif COVID-19 ini pada PDA Pasar Jaya bersama pihak Kecamatan Cempaka Putih ini melakukan swab tes secara massal pada mulai Kamis, Minggu lalu, tanggal 4 Juni. Dan pada hari Kamis itu ditemukan ada satu pedagang yang ternyata positif COVID-19. Dan pada keesokan harinya di hari Jumat, tanggal 5 Juni ini ditemukan kembali ada satu lagi pedagang yang ternyata positif COVID-19. Dan begitu dilakukan swab lanjutan, pada hari Senin kemarin, tanggal 8 Juni ini telah ditemukan ternyata ada penambahan kasus sebanyak 12 pedagang yang ternyata positif COVID-19. Dan ini yang menjadi syatatan penting, Maydab dan juga saudara, belum semua pedagang yang ada di Pasar Rawasari atau Pasar Rawakerbau ini melakukan swab tes. Dari total ada totalnya 522 pedagang, ini baru saja 202 yang melakukan swab tes. Dan ini dikatakan oleh pihak kecamatan Cempaka Putih ini sudah berkoordinasi dengan pihak puskesmas kecamatan Cempaka Putih untuk melakukan swab tes kepada pedagang yang masih belum melakukan tes tersebut. Dan dikatakan bahwa ini juga berlaku bagi semua pembeli maupun masyarakat yang sempat berinteraksi baik itu juga dengan pedagang maupun yang sudah datang ke dalam Pasar Rawasari. Maydab Ya, Elgin sebelum diketahui adanya pedagang pasar yang kemudian dinyatakan positif COVID-19, apakah Pasar Rawakerbau ini sudah menerapkan protokol kesehatan di sana? Ya, untuk protokol kesehatan ini sendiri sudah dilaksanakan di Pasar Rawasari ini dan kami juga pantau dari pagi tadi memang sudah banyak poster-poster himbawan. Dan juga sudah ada tempat mencuci tangan serta dilakukannya proses penyemprotan disinfektan selama 3 hari ditutupnya Pasar Rawasari ini. Dan yang menjadi sesatakan kemarin kami mendapatkan informasi bahwa dengan sudah diadakannya protokol kesehatan di Pasar Rawasari ini masih ada saja pedagang maupun pembeli yang tidak mengindahkan adanya protokol kesehatan di sini. Seperti contoh masih banyak pedagang yang masih tidak menggunakan masker dan masih belum mencuci tangan secara rajin, secara rutin pada saat memasuki pasar maupun pada saat selesai bertransaksi di pasar. Dan jika dilihat tadi kami sempat memantau ke dalam, memang untuk jarak pedagang atau jarak kios ini masih cukup ketat dan berhimpitan satu sama lainnya. Dan juga untuk jalan akses pembeli masuk ke dalam pasar ini juga terlihat sempit. Maka dari itu memang ini menjadi alasan utama kenapa adanya penambahan kasus yang cukup signifikan sebanyak 12 pedagang dan juga pembeli yang ternyata memang positif COVID-19. Physical distancing atau juga jaga jarak fisik ini sulit untuk diterapkan di pasar. Karena selain menutup pasar selama 3 hari ke depan, apa upaya dari pengelola pasar untuk memastikan baik pedagang dan juga pembeli di sana aman dari COVID-19, Elgin? Ya, terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pihak pasar ini sendiri memang tadi sudah disebutkan bahwa penutupan selama 3 hari ini memang untuk diproses pensterilan. Karena mengingat ada banyak titik yang sudah dilewati oleh pasien positif yang ternyata berasal dari pedagang itu sendiri. Dan juga ini pihak pasar juga sedang melakukan pengajian ulang terkait protokol kesehatan nanti agar saat dibuka ini berjalan dengan tertib dan juga ketat. Dan kami juga tadi melihat ada beberapa penjagaan dan mereka berkeliling untuk melihat apakah di dalam pasar ini masih ada toko yang buka atau mungkin pedagangnya berjualan. Dan dikatakan juga kemarin bahwa pihak kecamatan akan melakukan kembali swab test di 3 pasar lainnya yaitu seperti di pasar Cempaka Putih, pasar Gembrong, Cempaka Putih dan juga pasar Jatirawasari. Dan ini juga mengingat bahwa dengan adanya swab test ini terhadap 3 pasar selain pasar Rawasari ini juga akan mengontrol adanya penyebaran baru agar tidak terjadi kluster baru di Cempaka Putih ini dan menghindari terjadi penambahan kasus khususnya di zona merah RW2 Cempaka Putih ini. Dan dikatakan juga terkait dengan swab test yang dilaksanakan atau dilakukan kepada pedagang maupun pembeli dan masyarakat yang sudah mengunjungi. Pasar Rawasari ini dikatakan bahwa memang jika saja bagi pedagang, pembeli dan masyarakat sekitar yang memiliki gejala yang menuju positif COVID-19 ini hendaknya untuk segera melakukan swab test dan sudah disediakan oleh pihak kecamatan yang bekerjasama dengan puskesmas di kecamatan Cempaka Putih. Terima kasih laporan Anda Jurnalis Kompas TV, Elgin Fridianto melaporkan langsung dari Pasar Rawak Kerbau, Jakarta Pusat.